Oke gue kembali lagi di channel saya gue Kali ini saya mau bikin Oseeng atau tumis buncis ya gue ya Seperti apa tumis buncis Dan bagaimana rasanya Gak usah nunggu lama Kita langsung gasgen gue Oke gue Pertama-tama kita potong-potong dulu buncisnya Ameh rada halusnya dikirinya Matangnya gigir tadi Ini silam Oh iya yang panjang kayaknya Ini ada yang buruk Kita buang aja 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 selamat menikmati selanjutnya kita potong daun bawang kita impen disini kita pakai satu buah tomat kita taruh juga disini tomatnya nah udah siap gini kita langsung bikin perapeannya gue gas cangur go 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 selamat menikmati selamat menikmati oke gue kita nyalakan apinya gue selamat menikmati oke gue kita masukkan tomat sama daun bawangnya gue kita tunggu sampai bawang daun sama tomatnya agak mateng lalu kita masukkan telur gue lalu kita masukkan buncisnya gue buuui kita masukkan kita tambahkan air sedikit gue buuui biar tidak terlalu keras buncisnya lalu kita masukkan lalu kita kasih garam tambahkan tambahkan juga penyedap kita kasih gula merah sedikit aja kita kasih gula merah sedikit aja dan kita tunggu sampai benar-benar mateng buuui 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 buncisnya saya sudah persiapkan nasi kita ngambilkan nah ini saya sisain buat kameramen ya seperti ini langsung eksekusi kita langsung gaskan gue nah oke gue ini buncisnya sudah mateng kita langsung cobain kita langsung eksekusi gue Bismillahirrahmanirrahim kita coba dulu buncisnya hmm bener-bener enak gue ya bumbunya pas nah kita pakai nasi biar lebih mantap kayaknya ini bumbunya tercampur rata gue jadi ada yang mana nih ada yang aslin gue jadi pakai tangan pengaduknya kayaknya kurang kurang tercampur tapi nggak apa-apa ya kita santap aja gue ini rasanya bener-bener kebal lagi bener-bener tuh bumbunya tadi tidak teraduk yang tadi manis dengan ini aslin gue kurang aduk tadi ya waktu kita ngaduk-ngaduknya ah haha ya enak Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.